Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sahabat tani kali ini kami mau bagikan yaitu teknik 2 setek tempel petai yang sangat mudah untuk berhasil yang penting untuk caranya jangan sampai salah walaupun sahabat tani yang masih pemula akan sangat mudah berhasil pertama-tama sahabat tani siapkan bibit petai cabutan seperti ini selanjutnya bisa langsung sahabat tani sambung atau setek tempel atau mungkin mau disemai dulu tidak apa-apa seperti ini selanjutnya siapkan entres dari pohon petai yang sudah berbuah kriterianya daunnya yang sudah hijau tua seperti ini dan ada tunas dormannya ya walaupun tunas dorman kecil untuk petai ini lalu siapkan pisau grafting kita untuk pisau yang tajam dan bersih seperti biasa lalu untuk pangkal daunnya kita potong pemotongan pangkal daun harus menggunakan pisau yang tajam dan bersih supaya nantinya entres kita atau mata tunasnya tidak rusak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lebih maksimal selanjutnya untuk entresnya kita potong satu mata tunas karena kita memang akan menggunakan entres satu mata tunas seperti ini lalu sayat sedling untuk penyayatan sedling ini menyilang atau tidak jangan atas bawah walaupun kita kalau kita nyambungnya dua menyilang kanan dan kirinya atau arah berlawanan untuk penyayatan jangan terlalu dalam selanjutnya untuk entresnya kita sayat sebelah seperti ini atau kita boleh sayat kapak tapi untuk berat sebelah maksudnya untuk yang dalam lebih banyak dan yang bagian luar kita sedikit saja untuk metode yang kita gunakan kali ini mata tunasnya kita letakkan di luar seperti pada gambar selamat menikmati selanjutnya ikat dengan plastik PE yang tipis usahakan plastik yang tipis boleh menggunakan plastik okulasi supaya nanti mata tunas bisa menembus plastik dengan sendirinya selamat menikmati 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 Di tempat yang terbuka Atau terkena sinar matahari langsung Kita lihat setelah 10 hari Untuk 10 hari ini Kelembabannya sangat bagus Bisa dilihat Metresnya masih sangat segar Walaupun terkena sinar matahari Secara langsung Yang penting kuncinya Untuk penyiramannya harus rutin Jangan sampai telat Untuk penyiramannya Kita lihat lagi setelah 16 hari Untuk 16 hari ini Biasanya untuk mata tunasnya Masih segar Untuk ciri yang berhasil Dan untuk entresnya juga masih segar Tapi untuk mata tunas Biasanya belum terlihat pertumbuhannya Tapi untuk ciri-ciri kelembaban seperti ini Biasanya peluang berhasilnya sangat tinggi Kita lihat lagi setelah 25 hari Untuk mata tunasnya sudah menembus plastik Seperti ini Ini kita tidak bantu Ini menembus dengan sendirinya Dalam 25 hari Untuk pertumbuhan bervariasi Kadang-kadang sudah bisa menembus plastiknya Dalam 25 hari Kadang-kadang juga belum Seperti ini Dalam 25 hari Untuk plastik yang tipis Tapi untuk plastik yang tebal Biasanya akan kesulitan Untuk menembus plastiknya Oke Sambungan yang kedua Belum menembus plastiknya Walaupun sudah membesar Bisa dilihat Sudah membesar Untuk mata tunasnya Tapi belum bisa menembus plastiknya Dan nanti kita bantu Dengan kita beri sayatan Untuk penyayatan Kita percepat saja Oke seperti ini Maksudnya kita kasih lubang Sedikit lubang Pada tepat pada mata tunasnya saja Supaya bisa lebih cepat Untuk menembus plastiknya Sudah aman jawaban Dan tidak perlu khawatir Nanti terkena air hujan Airnya masuk Sudah aman Oke Seperti ini Pasti bisa menembus plastiknya Kalau sudah Kita kasih sayatan Kita lihat lagi Setelah 30 hari Biasanya berpulang Dalam 30 hari Dari petai ini Sudah membentuk daun Untuk mata tunasnya Sudah membentuk daun Tapi untuk daunnya Masih daun muda Seperti ini Dan yang kita kasih sayatan Kemarin itu Sudah memanjang Bisa dilihat Dia langsung tumbuh cepat Karena memang tidak ada habatan lagi Seperti ini Seperti ini Memang pertumbuhannya tertinggal dengan yang bawah Karena memang tetap bervariasi Untuk pertumbuhannya Kita lihat lagi Setelah 45 hari Dalam 45 hari Daunnya sudah Hijau Sahabat Pani Sudah hijau Dan membesar Jadi bisa dipastikan Berhasil Tanpa hambatan Jadi kalau nantinya ada ulat Atau apa Kita bisa melakukan penyemprotan Atau bagaimana Untuk mengatasinya Intinya yang penting Jangan sampai telat Untuk penyiramannya Kita lihat Nanti Kita buka dulu Ikatannya Supaya bisa kelihatan Untuk Sambungannya Bisa kelihatan Terima kasih telah menonton Untuk sambungannya Sudah Tersambung Sahabat Pani Maksudnya Sudah rata Dan Tidak ada Kendala Sama sekali Sudah Mulai Rapat Dan menyatu Dengan Batangnya Kalau kira-kira Sahabat Pani Tidak dibuka dulu Tidak apa-apa Untuk ikatannya Sahabat Pani Karena memang Belum mengganggu Sebenarnya Tapi untuk kami Ini segetar Untuk membuktikan Untuk sambungannya Melihat sambungannya Saja Oke Sahabat Pani Semoga Bisa Menambah Pengetahuan Semoga Memberi manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih kerana menonton!